Bagaimana partai-partai berpacu dalam mendongkrak elektabilitas sebagai persiapan pemilu dan apa saja faktor yang membuat partai merauk dukungan kita akan membahasnya bersama peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofik Selamat sore Pak Wahyu dan Pak Rofik Selamat sore Baik, saya ingin ke Pak Yohan terlebih dahulu Pak Yohan, sebenarnya hasil survei yang Anda keluarkan ini variable apa saja yang diugur dan bagaimana metodenya Pak? Ya ini survei berkala Litbang Kompas yang setiap 3 bulan sekali kita melakukan survei tatap muka ya ini metodenya tatap muka kelapangan kita wawancara 1200 responden desain responden yang sebenarnya juga sudah kita wawancara secara berkala sebelumnya ya jadi ini sebagai survei periodik kita memang mengukur selain kinerja pemerintah kita juga mengukur elektabilitas partai dan elektabilitas talon presiden khusus partai memang kita mengukur tingkat elektabilitas keterpulian partai-partai ini secara berkala untuk melihat bagaimana respon publik melihat partai-partai politik ini menjelang 20 bulan pemilu itu digelar jadi kemas baik saya ingin ke Pak Rovig Pak Rovig, elektabilitas partai Perindo menunjukkan tren peningkatan bahkan di survei terakhir ini mencapai 3,3% melebihi elektabilitas partai parlemen apa arti hasil survei ini bagi partai Perindo? ya pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas hasil survei yang telah diumumkan oleh Kompas saya melihat dan merasakan sebagai politisi survei Kompas ini mempunyai autentisitas yang tidak dipengaruhi oleh situasi politik tidak ada interest internal yang sebagaimana mungkin lembaga survei yang sifatnya lebih pada komersial nah tentu hasil survei ini memberikan satu indikasi dan sekaligus informasi yang secara faktual bahwa situasi hari ini jika terjadi pemilu maka inilah hasil dari pemilu itu nah di partai Perindo dengan hasil 3,3% versi Kompas ini sungguh sangat mengembirakan kita juga sangat senang atas capaian yang telah dilakukan ini namun tidak membuat kita lupa diri justru dengan hasil survei ini kita akan semakin menggerakkan seluruh effort yang telah dimiliki oleh partai Perindo Saya kira dengan 3,3% ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa konsistensi yang selama ini diperjuangkan oleh partai Perindo yakni yang berorientasi kepada politik kesejahteraan ini bisa diterima oleh masyarakat dan tentu saja dirasakan kita juga bisa melihat segala apa yang dilakukan oleh ketua umum dalam konteks mengawal secara langsung bagaimana partai ini bisa diterima luas oleh masyarakat dan bagaimana seluruh perangkat dan struktur partai ini bisa bergerak secara masif nah tentu inilah sebuah hasil yang telah dilakukan oleh Perindo melalui lembaga sufi nah tentu kita akan semakin bekerja keras dan lebih keras lagi agar masyarakat bisa jauh lebih luas menerima apa yang menjadi bagian dari program-program partai dan sekaligus apa yang diperjuangkan partai ini ke depan saya berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan sejak partai ini berdiri dengan adanya konsistensi terhadap isu-isu perjuangan kesejahteraan ini membuat masyarakat semakin percaya bahwa Perindo ini menjadi salah satu harapan untuk dititipkan aspirasinya dalam merubah kehidupan masyarakat secara ini baik, baik, saya ingin kembali ke Pak Johan saya ingin lebih spesifik mengenai partai Perindo di temuan di lapangan sendiri apa sebenarnya yang membuat elektabilitas Perindo ini bisa naik secara signifikan? ini kan pertanyaan desainnya top of mind ya jadi misalnya sekarang itu pemilu Bapak Ibu Responden itu memilih partai apa jadi kita memang tidak menyuguhkan pilihan partai tapi memang itu murni jawaban dari Responden top of mind itu berarti memang ini terkait juga eksposur partai itu di pemberitaan eksposur partai itu di ruang publik jadi ini mengukur juga penetrasi bagaimana partai itu mensosialisasikan dirinya ke publik jadi memori publik itulah yang sebenarnya menjadi dasar ketika dia memberikan jawaban soal pilihan partainya jadi desain pertanyaannya memang top of mind kalau kita lihat mungkin nanti Mas Rofik bisa memberi gambaran apa saja yang dilakukan Perindo selama ini terkait bagaimana mengisi ruang-ruang publik itu itu yang sebenarnya menjadi salah satu inkator kuat bahwa jawaban Responden terkait pilihan partai itu satu memang didorong oleh pengetahuan mereka tentang partai itu sendiri yang dua ikatan-ikatan emosional yang terkait partai pilihannya dan tentu tidak tentu hal yang lainnya adalah soal apa-apa saja yang mungkin pernah Responden alami Responden ketahui tentang aktivitas partai itu jadi di survei-survei persepsi ini kan selain dipengaruhi oleh asupan informasi Responden dia juga dipengaruhi oleh pengalaman Responden terkait tema-tema yang sedang dijadikan tema survei gitu ya jadi kalau kembali pada pertanyaan apa yang bisa apa yang membuat Perindo naik kalau kita lihat dugaan kami salah satunya memang eksposur Perindo di ruang publik itu meningkat sehingga kemudian publik itu kemudian naik ya intensitas pengetahuannya tentang partai-partai termasuk partai Perindo ini popularitas artinya berkaitan dengan elektabilitas ya Pak iya baik baik saya ingin kembali ke Pak Rovig Pak Rovig masih ada selisih yang harus dikejar tentunya jika ingin lolos ke Senayan tapi berapa sebenarnya target dari partai Perindo sendiri untuk di 2024 ya partai Perindo dalam pencanangan secara nasional kita ingin mencapai 8 sampai 10 persen di pemilu 2024 nanti tentu untuk mencapai 8 sampai 10 persen itu bukan persoalan yang sederhana tetapi sangat mungkin itu bisa dicapai ketika seluruh perangkat yang dimiliki oleh partai ini digerakkan merespon dari apa yang disampaikan oleh Mas Yohan bahwa ruang publik yang selama ini dijadikan sebagai bagian dari indikasi terhadap hasil survei ini tentu kita juga akan memaksimalkan disitu bahwa partai Perindo juga sangat maksimal di dalam pengenalan seluruh program-program partai melalui media kita juga terus menggencarkan dan bersosialisasi di sosial media nah ini yang kita tidak pernah berhenti dalam soal ini nah hasilnya mungkin dengan 3,3 ini menjadi sebagai bagian dari indikasi bahwa kehadiran partai Perindo di ruang di ruang publik di respon oleh masyarakat nah tentu kita tidak sebatas pada bagaimana memperkenalkan diri tetapi program-program partai yang dalam konteks di masyarakat itu juga terus-menerus digalakkan misalkan pelayanan kita terhadap UMKM bagaimana kita menciptakan masyarakat kecil untuk bisa naik kelas bagaimana kita mendistribusikan gerobat misalkan bagaimana partai Perindo juga melayani masyarakat dalam konteks sosial misalkan ambulan dan segala macam artinya sejauh ini program dan strateginya akan tetap sama Pak Rofik melihat hasilnya cukup positif ya tidak tidak harus sama tetapi yang ada ini terus-menerus ditingkatkan tetapi kami juga akan menyebar dalam konteks apa dalam konteks program kepada masyarakat yang tersegmentasi misalkan bagaimana kita mengagregasi apa kebutuhan-kebutuhan lokal isu-isu lokal kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu memang sangat dingin dan oleh masyarakat yang itu tentu saja antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama nah udara kami terus jalan di darat juga kami akan terus menggerakkan sehingga ada sinergi antara udara dan darat sehingga pada satu masa apa yang inginkan 8-10 persen itu dapat baik-baik saya ingin kembali ke Pak Yohan Pak Yohan bagaimana dengan partai-partai lain apa temuan di lapangan juga karena ada beberapa partai yang memang elektabilitasnya juga terlihat menurun dari sebelumnya Pak Yohan ya kalau komposisi hasil survei Belipang Kompas memang menyebutkan partai-partai yang selama ini berada di papan atas relatif stabil gitu ya dibandingkan survei di bulan Januari lalu PDIP Partai Gerindra Partai Demokrat dan Golkar ini masuk kategori kelompok partai papan atas yang mungkin kalau ini ukuran kami Lidbang Kompas sudah meraih elektabilitas di atas 10% kemudian partai menengah ini elektabilitasnya di bawah 10% jadi kalau kita lihat memasukkan memasukkan sampling error 2,8% sebenarnya konfigurasi partai-partai ini tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu 2019 artinya memang belum beranjak terlalu jauh ya tentang konfigurasi partai-partai di hasil pemilu 2019 lalu kami dengan 20 bulan ke depan ini dinamika politik kentu akan semakin eskalasinya semakin meningkat terutama kemudian ada variabel sosok calon presiden yang diusung itu akan sedikit banyak akan mempengaruhi setidaknya konfigurasi pilihan-pilihan dari pemilih ketika akan menentukan pada siapa apa mandat itu diberikan tidak hanya ke partai politik pemilu legislatif juga sosok presiden dipengar presiden karena di survei kompas sendiri memang masih ada bagian benarnya masuk undisai lebih puter meskipun angkanya relatif berkurang kalau di Januari kemarin itu sekitar 18% pemilih yang atau responden yang belum menentukan pilihan tidak menjawab belum tahu memilih siapa sekarang sudah berada di angka 16% artinya semakin mendekati pemilih itu semakin banyak mendapatkan referendi tapi jangan lupa di masing-masing partai itu juga ada potensi swing footer masing-masing partai termasuk partai perindu dan partai-partai yang lainnya artinya pasar pemilih ini masih relatif terbuka meskipun sudah mulai mengkucut sudah tidak banyak lagi pemilih yang belum menentukan pilihan tapi variable calon presiden nanti itu akan sedikit banyak menjadi trigger publik atau pemilih untuk kepada siapa pilihan-pilihan mereka akan diberikan terutama mendekati pemilu 2024 kita akan terus nantikan seperti apa dinamika politik jelang 2024 nanti terima kasih Pak Ahmad Rofik Sekjen Partai Perindo dan Pak Yohan Wahyu peneliti Litbang Kompas sudah bergabung bersama kami